Ya sobat mainer sebelum masuk video hari ini gue mau update dulu bahwa 6 VGA udah kembali aktif untuk rig 2060 reguler gue Ini adalah yang ini adalah VGA yang dimenerin ya, kipasnya udah nyala dua-duanya Jadi yang ini juga, oke jadi semuanya udah running lagi 186MHz per second untuk rig yang ini Oke langsung lanjut aja kita ke video hari ini Halo sobat mainer, jumpa lagi di krispek crypto, semoga kalian harinya baik-baik aja Ya kita udah mau masuk di bulan Juli, gue gak tau bulan Juli ini bakal lagi gimana nih perjalanan mining kita Perjalanan untuk para investor-investor coin atau investor bitcoin ataupun yang pada trading Oke kita menjalani ini semua bersama-sama, mau itu miners, traders ataupun investor Oke gue gak bakal update pasar hari ini, gue sengaja gue kayak pengen tunggu weekend deh Gue pengen liat Sabtu, Minggu atau Senin biar coba gue mau liat nih awal masuk bulan Juli nih maka marketnya gimana Tapi pada video kali ini gue bakal bahas nih apa aja sih hal-hal yang gue pelajari selama 7 bulan setengah gue mining Oke jadi banyak sih sebenernya 7 bulan setengah tuh gue ada banyak banget pelajaran Sama kayak waktu gue mulai, gue kan juga punya pekerjaan tetap ya, itu waktu gue pertama kali mulai juga Wah itu banyak banget pelajarannya yang gue ambil di bulan-bulan pertama gue kerja segala macem Sampai dengan mining 7 bulan setengah pertama gue mining, gue udah cukup mendapat banyak pelajaran Tapi setidaknya ini adalah pelajaran-pelajaran penting yang bisa gue sampein nih Buat lo semua para miners-miners pembulan dan juga calon-calon miners di luar sana Oke langsung aja nih, yang pertama Kalau misalnya gue bilang ngobong ya, yang pertama itu adalah ambil profit Ya, take profit Jadi kenapa gue bilang ambil profit Jadi begini, kita tuh gak bisa selalu ngarep yang namanya Ethereum itu tuh akan selalu di nilai tertingginya Kalau misalnya sobat-sobat miners pada tahun nih, all time high-nya atau nilai tertinggi Ethereum itu adalah di 4.400 Dan itu cuma terjadi di sekitar bulan November ya mungkin ya, di November 2021 Dan setelah itu nilai coin, gak cuma Ethereum ya, Bitcoin Bitcoin itu sebagai coin yang utama kan mengalami penurunan otomatis Coin yang lain juga, altcoin yang lain juga menara, mengalami penurunan yang signifikan Dan tira-tira kecuali Ethereum Nah, karena Ethereum itu nilainya juga kan gak bisa terus-terusan di 4.400 Jadi gue saranin untuk kalian semua itu ambil profit Jadi, ya jadi, ya hal yang gue kesalahin itu adalah gue gak ambil profit di bulan Mei Jadi sebelum market itu bener-bener drop, drop sampai kayak sekarang ya Itu terakhir itu nilai tertinggi ada di bulan Mei, yaitu di sekitar 3.500-an ya 3.500 dolar nih, gue bilang, gue bicara dalam hal dolar 3.500 dolar 1 Ethereum-nya Sebenernya untuk tahun 2021 Eh, 2022, sorry Waktu tahun 2022 Sebenernya nilai segitu nilai 3.500 itu tuh Sebenernya kita udah boleh lah ambil profit gitu Cuma karena, jujur aja karena keserakahan Dan menganggap bulan depan itu nilainya akan lebih tinggi lagi Daripada 3.500, mungkin 3.900, mungkin 3.700 Itu justru membuat gue untuk gak jual di bulan Mei Dan kenyataannya lumayan sadis ya Di bulan Juni justru paling kacau balau Nilai Ethereum justru sampai pernah di bawah 1.000 dolar Yaitu 909 atau di sekitar 15 juta Ya, nilai hari ini juga segitu sih Tapi maksudnya kalau misalnya Kita Gue, kalau gue gak serakah waktu itu gue pikir Ah, jual aja di bulan Mei Mungkin gue udah lumayan Untuk profit setelah listriknya Untuk waktu bulan itu Nah, terus Itu adalah pelajaran pertama Pelajaran pertama selama 17.30 ini Jadi, bisa gue bilang juga bahwa Jangan menunggu all time high Jadi, kalau misalnya nilainya memang sudah cukup tinggi Misalnya nilainya tertinggi adalah 4.400 dolar Tapi dia pernah nyentuh di angka 3.700, 3.600 dolar Ya, itu sebenarnya udah cukup fair point Udah cukup fair untuk miners untuk mengambil profit Untuk mengambil keuntungan setelah listrik Nah, terus yang kedua adalah Jangan termakan sama berita sih Ya, atau bisa gue bilang Selektif nih sama berita Karena berita terhadap kripto Berita terhadap bitcoin Terhadap segala jenis cryptocurrency Itu sangatlah negatif Kalau bisa gue boleh bilang ya Karena Gak semua orang itu ngerti Apa yang kita lakukan Apa yang seorang miner lakukan Apa yang seorang trader Apa yang mereka trade Apa yang mereka investasi Gak semua orang itu ngerti Jadi Menurut gue ya Kalau kalian memang mau mining Kalian fokus aja sama Apa yang kalian punya Karena kalau bisa kita baca berita Kita bisa stress sendiri sih Kalau gue bilang ya Jadi kayak Banyak banget kan berita yang kayaknya Bilang bitcoin akan hancur Cryptocurrency akan nol Bitcoin akan nol Apa segala macem Padahal ya Kalau misalnya kita lihat secara makroekonomi Gak cuma bitcoin Gak cuma cryptocurrency Juga sih yang nol Bisa hancur ya Kalau gue bilang Hampir semua pasar sih Jadi Menurut gue ya Kita memulai usaha apapun Di tahun 2022 ini Cukup berat Cukup sulit Karena Hampir semuanya itu Mengalami penurunan Dan itu cukup signifikan sih Kalau menurut gue ya Penurunannya Bisa Lu semua lihat juga ya Saham Lumayan Kejatuhannya Kalaupun naik Mungkin naik Gara-gara ada yang ngepompom nih Ada Ada oknum-oknum tertentu Yang ngepompom Baik itu saham Ataupun kripto Yang kayaknya akan naik Ya Sebagai Sebagai bukti aja ya Kemarin Luna Ya coin yang udah hancur Hancur lebur Yang Wah udahlah Itu udah jelas lah Itu kasus Penipuan punya Dari Salah satu Foundernya gitu ya Wah gue sih ngomong sih Bolt aja Gue ngomong berani aja Kalau abisnya Luna itu sih Kayaknya penipuan Karena udah terlalu Aneh ya Untuk coin Seperti Luna Bisa Hancur ya Kayak Apalagi gitu Sedan Kayak masih Dan foundernya pun Juga masih diselidikin ya Cuma gue gak mau bahas itu Tapi yang gue mau bahas adalah Kayak Luna Luna kan udah berubah Nama jadi LUNC Atau Luna Klasik Tiba-tiba aja Mengalami kenaikan 64% Ya kan Sekitar 2 hari kemarin ini Itu kenapa Ya kan Apa dasarnya Membuat Itu naik Gitu loh Ya memang sih Bitcoinnya yang turun Dan memang Banyak juga yang ngomong Kayak biarpun Bitcoin dan Ethereum turun Upcoinnya justru naik Tapi menurut gue Tetep gak mas akal Untuk kasus Luna Nah tapi Kalau misalnya kalian Sempet beli Luna Balik lagi Ke pelajaran pertama gue Kalau kalian sempet beli Luna Di angka yang cukup rendah Dan mengalami kenaikan 64% Segera ambil profitnya Ya sobat miners Karena gak ada yang tahu nih Kapan jatuhnya lagi Gitu loh Jadi Karena pasar crypto itu Sangatlah fluktuatif Sangatlah pergerakannya Sangat sensitif Jadi ada bagusnya nih Jangan lupa untuk ambil profit Secepatnya Oke Kalau misalnya kalian memang mau Menjadi investor yang kepanjang Misalnya kalian Kata sebutannya diamond hand Kalian melihat value-nya Kalian melihat nilai Kaliannya oke Itu Yang penting kalian melakukan Riset pribadi Ya melakukan riset lebih dalam Jadi Terus abis itu Fokus pada berita tuh Menurut gue yang penting gitu loh Jadi yang tadi kan gue bilang Selektif sama berita ya Fokus aja Yang penting Seperti kalau misalnya gue kan Mainin Ethereum Yang gue fokusin adalah Kapan nih Akan terjadinya merge Apa terjadinya Seater itu gak bisa Dimainkan lagi Nah terus abis gue lihat Potensi-potensi coin Yang Akan menguntungkan Saat dimainin Apa yang Koin-koin mana yang punya Masa depan Ya biarpun Akan sulit ya Biarpun akan sulit Tapi Ada bagusnya kita Mempersiapkan diri Nah Lalu pelajaran terakhir sih Bisa dibilang adalah Belajar dan juga sabar Jadi Bada itu yang namanya Bada itu pasti berlalu ya Mau berita Itu ngomong Apapun Sejelek-jeleknya berita Ngomong kayak Akan menolak Bitcoin Akan Sun akan gagal lah Karena banyak juga ya Perusahaan-perusahaan Yang udah mulai bangkrut Yang Kayak 3AC 3Gero Atau Celsius Itu kan udah mulai pada Kacau balau nih Ya kan Nah tapi Ya kita Mesti sabar Gitu loh Karena justru Dengan menurunnya nilai Bitcoin Dengan menurunnya nilai nilai cryptocurrency Kita mulai bisa ngeliat gitu Koin-koin mana Yang memang Hasil dari Hasil pump Atau hasil pom-poma nih Para Oknum-oknum tertentu Nah Justru koin-koin itu Yang akan pelan-pelan akan Mungkin terbang ya Mungkin bakal pelan-pelan pergi Dan yang stay itu Yang bakal tetap itu Justru adalah koin-koin yang Koin Yang memang memiliki Bener-bener memiliki nilai Memiliki tujuan Gitu loh aja Dan juga Untuk Lihat juga nih Kondisi masyarakatnya Terhadap Koin gimana Jadi kan Sebenernya Sirkulasi Pasar turun ini Untuk para miners ya Terutama miners-miners Yang udah pada senior nih Ya Untuk miners-miners yang udah senior Gue tau Lu semua pasti udah biasa ya Ngehadapi market-market Yang merah-merah Begini Justru itu ya Untuk gue ini Sebagai miners yang juga Dihitungnya Pemula ya Selama 7,5 ini Justru ini mengajarkan gue sabar Gitu loh Jadi janganlah Jangan cepet kemakan berita Sih kalau Gue bilang Terus jangan Jangan Jadi orang yang kupingnya panas Gitu ya Yang kayak Misalnya kalian cerita nih Ke temen kalian Dan temen kalian Katain kalian Bodoh lah Gara-gara kalian mulai mainin ya Fokus aja Ya Lagi mainin tuh gak cuma Sekedar Memang ambil profit lah ya Kalau bisa orang sih Ngomongnya yang profitnya Yang incuannya Kalau buat gue Mainin itu Justru Mengajarkan gue Banyak hal ya Soal Dunia Perkomputeran Dunia Koin Gue jadi bener-bener Mantengin banget Terutama bitcoin ya Yang sebagai Nilai Nilai yang utama Gitu yang Yang secara keseluruhan Nah Paling Video kali ini Gitu aja dulu Sobat miners Thank you banget Yang udah nonton video-video gue yang lain Subscribe channel gue Jangan lupa Di like videonya Kalau kalian suka Sampai ketemu lagi Di Video selanjutnya Dimana gue mungkin Bakal update Harga Coin-coin Selanjutnya Oke sobat miners Sampai ketemu lagi Bye-bye miners